Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda online ku kita bertemu lagi Semoga kalian pada sehat dan pada lancar urusannya Selamat datang kembali di channel Bunda Eviana Daily Vlog Vlognya ibu rumah tangga yang selalu bersemangat Untuk melakukan semua aktivitas rumah bun Mengawali video kali ini dengan Bunda Evie yang lagi sesapuan di rumah danau Karena pagi ini emang Bunda Evie belum sesapuan ya Alhasil Bunda Evie mau gercepin untuk menyelesaikan aktivitas ini Biar rumah tuh bisa cepat bersih bun Rapi dan tertata dengan baik Kalau misalnya rumahnya sudah rapi Rasanya tuh adem untuk melakukan aktivitas yang lain ya Dan Bunda Evie juga merapikan mainan si L yang berantakan Di area ruang tamunya kita bun Semalam dianya bermain Lego dan Belum sempat dirapikan karena sudah ngantuk banget bun Alhasil berpagi-pagi ria Bunda Evie semangat dong untuk merapikan mainan L yang berantakan Jadi seperti inilah mainannya dari semalam yang gak sempat dirapikan ya Jadi Bunda Evie mau memperlihatkan ke kalian semua Berpagi-pagi untuk produktif dan bersemangat melakukan aktivitas rumah Gimana nih Bunda Bunda online ku apa yang kalian lakukan di pagi hari Apakah semuanya sudah pada ngeberesin rumah atau mungkin ada yang lagi menyiapkan sarapan dan mungkin juga ada yang lagi ngejagain si kecil Jadi kayak gini deh Walaupun sudah dibersihkan ya bentar-bentar juga berantakan Tapi seperti prinsip kita semua ya gak ada rumah yang selalu bersih Tapi yang ada itu adalah rumah yang selalu dirapikan dan dibersihkan Bunda Evie juga merapikan bantal-bantal kursi yang berserahkan di lantai Karena dijadikan alat bermain juga sama si L Serta mainannya dia yang tidak pernah berhenti dihambur-hamburin Bunda Evie sesapuan karpet juga Karena lumayan banyak sampah-sampah yang melekat di karpet Ada remahan makanan juga Kalau gak disapu nanti semutnya pada berdatangan ya Bund Oh iya sambil membersihkan merapikan sesapuan Bunda Evie pengen sapa-sapa kalian dulu Yang sudah selalu mampir di video Bunda Evie ya Terima kasih banyak Karena kalian selalu nge-support video Bunda Evie Hingga sekarang Bahkan ada yang selalu mampir setiap kali Bunda Evie nge-uploadin video Masya Allah tabarakallah Semoga Allah lancarkan rezeki kalian ya Bunda-Bunda online ku Dan dikembangkan channelnya Serta dimudahkan segala urusannya Dan buat Bunda-Bunda online ku yang baru menemukan channel ini Baru mampir selamat datang di channel sederhananya Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah Danau Bund Tinggalnya di rumah Danau di atas perairan Danau Matano ya Bunda-Bunda online ku Semoga kalian berkenan juga untuk nge-support video Bunda Evie Dengan cara subscribe, like, dan komen juga ya Apabila ada yang perlu di-sharingkan Silahkan dimasukkan ke dalam kolom komentar Biar kita bisa saling sharing di sana Saling memberikan informasi Saling bahu-membahu untuk Mengembangkan channel kita masing-masing Setelah Bunda Evie sesapuan di karpetnya tadi Bunda Evie lanjut lagi menyapu debu-debu yang ada di bawah kursi Karena emang Kalau nggak disapu seperti ini Ya tertinggal dong Jadi Bunda Evie itu juga nge-sapu-sapu bagian bawah kursi Biar debu-debunya para terhempas ya Bund Tidak lupa merapikan bantal-bantal kursinya juga Dan sesapuannya sampai di depan rumah Di depan rumah juga banyak sendal-sendal yang berhamburan Jadi Bunda Evie itu harus gercep aja Untuk menyelesaikan dan menata kembali sendal Serta sepatu yang berantakan ya Bund Karena emang posisinya tuh Area depan rumah ini adalah tempat untuk menyimpan alas kaki Bunda Evie juga merapikan tempat helm Yang sayogianya selalu nangkering disitu Walaupun sebenarnya nggak diperuntukkan Sebenarnya buat duduk-duduk santai saja Tapi karena memungkinkan untuk disimpan disitu Ya sudah deh Semenjak helm itu bermukim disitu Dianya selalu merasa nyaman kali ya Jadinya setiap kali pulang langsung dicantolin disitu saja deh Bund Bunda Evie lanjutkan sesapuannya sampai di area depan Biar debu-debunya tuh para terhempas semuanya Dan Bunda Evie juga sudah merapikan Sepatu-sepatu yang ada di depan rumah ya Sesapuannya sampai di tangga Biar tamangannya juga pada bersih ya Bund Dan Alhamdulillahnya El Rumi mau bekerja sama Dia sambil nonton TV Dan Bunda Evie merapikan Serta sesapuan di area depan Setelah selesai sesapuan Bunda Evie nanti akan ambil air Untuk siram-siram tanaman Karena lumayan hari ini tuh Cahaya matahari Sangat terik Bisa membuat tanaman jadi layu sepertinya ya Dan tidak seperti biasa Kalau misalnya Bunda Evie mau ambil air Di bawah danau Dengan cara dipompa Tidak memungkinkan untuk sekarang Jadi Bunda Evie mau angkat-angkat saja Menggunakan ember Karena debit air yang ada di danau Sedang berkurang ya Bund Lanjut Bunda Evie Siram-siram daun seledri terlebih dahulu Karena memang ini urgent Dia butuh air lebih banyak setiap harinya Dan Bunda Evie menggunakan Campuran air beras Ya tadi Bunda Evie sudah masak Dan air berasnya Bunda Evie tampung Kemudian Bunda Evie campur Dengan air yang bersih Biar jadi kompos cair Atau pupuk cair Buat tanaman Bund Dan ini Bunda Evie Selalu lakukan setiap hari Kalau habis nyuci beras itu Airnya tidak Bunda Evie buang ya Tapi Bunda Evie tampung di wadah Entah sempat atau tidak sempat Digunakan Disiram Bunda Evie akan tetap simpan Di wadah tersebut Karena no problem sih Kalau air berasnya itu digunakan langsung Atau mungkin mau diendapin Sampai sehari Dua atau tiga hari Itu tidak jadi masalah Yang penting Disiram ke tanaman itu Tidak dalam kondisi pekat Harus dicampur dengan air bersih Yang bisa mengurai Campuran dari air berasnya Bunda Evie juga Siram-siram tanaman gantung Dan juga tanaman angrek Yang ada di rumah ya Sekarang itu Tanaman angreknya Ada yang berbunga Ada juga yang tidak Tapi hitung-hitungnya sih Sebenarnya lagi Bukan musim angrek Tapi bersyukur banget Karena Ada tanaman angrek Yang berbunga Biasanya tanaman angrek itu Intensnya cuma dua kali Dalam setahun Tapi kali ini tuh Bunga bunda Evie Ada yang sudah berbunga Tiga kali dalam tahun ini Masya Allah Tabarakallah Jadi senang banget Kalau bunga-bunga Bermekaran Apalagi kalau bunga angreknya Itu rasanya Senang sekali Melihat angrek Pada berbunga Dan mengeluarkan Warna yang sangat Cantik sekali Bagi para pecinta bunga Mampir di kolom komentar ya Itu berarti kita Satu server bun Lanjut lagi Bunda Evie Mau lipat-lipat Pakai ya Namun ternyata Eh ternyata Pas bunda Evie Merabah-rabah Si kain Ternyata masih Lembab gitu Jadi bunda Evie Mau ngejemurin lagi Pakaian yang Sudah dipungut kemarin Bun Sebenarnya Bukan bunda Evie Yang pungut kemarin ya Tapi Onibaby L Yang pungut Dan bunda Evie Berpikir sih Apakah sudah kering Atau belum Karena emang Kemarin itu Rintik-rintik Dan langsung Diambil saja Alhasil Bunda Evie Remas-remas Kok ternyata Masih basah sih Jadi sekarang Bunda Evie Mau prepare Saja Untuk Ngejemurin Pakaian-pakaian Ini ya bun Temani Bunda Evie Beraktifitas Di rumah danau Sampai selesai Dan apabila Kalian menemukan Iklan Minta tolong Untuk Jangan di skip Semoga kalian Juga Nggak skip-skip Video bunda Evie Supaya Durasi tontonnya Sempurna Lanjut lagi Bunda-bunda Online ku Bunda Evie Mau ngejemurin Pakaian dulu Di belakang rumah Karena Alhamdulillah Matahari Lagi terik-teriknya Bun Masya Allah Tabarakallah Matahari Hari ini Menunjukkan Sinarnya Yang terang Benderang Semoga Tidak segera Turun hujan Dan Pakaian Bisa Segera Kering Ya Ini adalah Pakaian Bunda Evie Pakaian Abah Dan Pakaian L Juga Yang Sedari Kemarin Sudah Dicuci Tapi Karena Memang Belum Kering Ya Mau Tidak Mau Dih Dijemurnya Sampai Dua Kali Kayak Gini Bun Dan Kalau Misalnya Sudah Kering Hari ini Insyaallah Segera Dilipat Ya Biar Tidak Beranak Beranak Pinak Di Dalam Rumah Lagi Dan Tak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Video Semoga Kalian Semua Betah Pantengin Video Bunda Evie Kalian Suka Dan Kalian Juga Bisa Mengambil Banyak Pelajaran Di Video Bunda Evie Yang Selalu Bersemangat Untuk Melakukan Aktivitas Rumah Insyaallah Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Bunda-bunda Online Cool